Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Anggota Komisi 1 DPR Provinsi Jawa Barat, Abdi Yuhana menilai Waduk Dharma merupakan salah satu aset potensial yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain dimanfaatkan sebagai sumber air, pertanian dan pusat perekonomian masyarakat, saat ini Waduk Dharma Kuningan sedang berbenah dan bersiap menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan di Jawa Barat. Abdi menambahkan pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran untuk merevitalisasi Waduk Dharma pada tahun anggaran 2020 mendatang sebagai wujud kesungguhan dalam membangun destinasi pariwisata unggulan di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Kuningan. Abdi pun meminta kepada stakeholder terkait agar benar-benar memanfaatkan anggaran serta menjaga aset dari Waduk Dharma, sehingga kedepannya selain memberikan manfaat kepada masyarakat, juga dapat turut berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Saya kira ini merupakan aset luar biasa yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Barat, karena ini berdampak pada benefit, manfaat bagi masyarakat. Komisi 1 ingin bahwa pertama aset Pemprov Jawa Barat ini harus dijaga, yang kedua aspek benefit juga tetap harus diutamakan. dan yang ketiga tentunya kalau bisa juga memberikan pendapatan bagi Pemprov Jawa Barat.